Kebakaran yang terjadi di Jalan Krendang Kincir RT7 RW 5 Kelurahan Krendang Tambora, Jakarta Barat, Jumat 15 Oktober 2021 menyisakan cerita lain. Seorang warga, Sahlan, 48 tahun, mengatakan, dua buah alkuran yang tersimpan di dalam lemari pakaian masih utuh meski rumahnya sudah rata dengan tanah akibat kebakaran. Pasca kebakaran, Sahlan memeriksa kondisi rumah setelah hangus terbakar. Malam harinya ia menyusuri sudut rumahnya berharap masih ada harta benda yang bisa diselamatkan. Namun pandangan matanya itu tertuju kepada alkuran miliknya berada di lantai rumah dalam kondisi utuh. Sementara harta benda lainnya yang berada di lama rumah sudah menjadi abu. Selamat malam. itu Pak ada yang kebakar berapa TV kebakar TV sekitar kompon akal saya ya lima empat empat TV iya empat petak-petak sih berapa keluarga sih Pak satu rumah bapak itu isinya berapa orang itu Pak oh lima lima orang siapa aja warga itu cewek semua bapak anak-anaknya tapi di dalam rumah ini berarti ada berapa keluarga tadi Pak lima puluhnya satu lantai tapi udah bisa selamat alhamdulillah nggak ada yang saya keadaan lagi ngaduk Pak ya bangunan kerja bangunan ya dekat sebelah Oh enggak jauh dari sini nggak jauh terus pas ada kebakaran lari gitu Pak Iya saya kaget betul 5 deket selamatin deh barang-barang nggak bisa nggak bisa udah gede ya berarti yang di yang sisa apa sih Pak di dari baju aja dibadah aja doang semua bingung kalau untuk dari pemerintah sendiri aku udah ada bantuan kayak makan minum gitu apa udah udah ya semua semuanya baju-baju aja doang dia makanan doang baju ngapain itu ya benar-benar kirimin satu pun tapi kalau untuk terbatasnya belom tak salah-salah-salah hai 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 hai